Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pada kesempatan kali ini Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amilatun Husna, Afifa Rahma, Diyaca Yanisas Putri, Rubabah, dan Nur Faiza Irfanya Akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami Dengan materi, dampak positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi Atau IPTEC bagi hutan, sungai, dan gunung Baik, mari kita awali dengan pengertian IPTEC terlebih dahulu ya IPTEC terdiri dari 3 suku kata Yakni, ilmu, pengetahuan, dan teknologi Ilmu adalah sumber pengetahuan yang bisa diuji dan dipraktekkan untuk berbagai hal Sedangkan pengetahuan berupa wawasan yang didapatkan oleh seseorang dari berbagai sumber Dan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia Jadi, dari ketiga pengertian tersebut, kita bisa tahu apa IPTEC Maka, IPTEC adalah bagian dari segala konsep yang melahirkan kemajuan teknologi yang sedang berkembang di era ini Ada juga pengertian IPTEC yang lain Yakni, IPTEC adalah sebuah sumber informasi yang besar dan dapat menyebar bagi semua orang untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia Selanjutnya adalah penerapan IPTEC dalam kehidupan sehari-hari Sebagai contoh adalah internet, smartphone, transportasi canggih, dan mesin otomatis Kita langsung ke materi inti, yakni dampak positif dan negatif IPTEC bagi hutan, sungai, dan gunung Kami akan menjelaskan dampak positif IPTEC bagi hutan terlebih dahulu Dampak positifnya adalah pengolahan hasil hutan menjadi lebih baik dan maksimal Nah, ketika mengolah hasil hutan, para industri kan meninggalkan limbah Dengan penerapan teknologi ini, limbah dapat ditingkatkan manfaatnya menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah tinggi Sebagai contohnya adalah serbuk kayu Serbuk kayu yang dijadikan bahan campuran pembuatan papan partikel Di mana sebuah serbuk kayu tersebut disatukan dengan limb, sehingga membentuk papan partikel Yang nantinya akan menjadi sebuah almari Ini juga bisa menjadi contoh bagi dampak yang kedua, yakni menambah masukan negara Selanjutnya adalah dampak negatif IPTEC bagi hutan, yakni hutan gundul Erosi tanah dan banjir, hewan liar yang langka menjadi punah, cuaca tidak menentu, dan keringnya sumber air Saat ini banyak hutan yang kini menjadi gundul akibat pulah manusia yang egois Dengan melakukan penebangan liar, dan juga alih fungsi lahan Tanpa disatari, hal ini akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan Bukan hanya manusia yang terancam, namun juga ekosistem makhluk hidup lain akan terancam Hal tersebut karena hutan merupakan ekosistem kompleks yang berpengaruh pada hampir setiap spesies yang ada di bumi Next adalah dampak positif IPTEC bagi sungai Ada dua, yang pertama yakni pengaliran air stabil dan merata Yang kedua meningkatkan hasil tani dan kebun Dengan adanya IPTEC yang berupa konservasi sumber daya air Maka pengaliran air menjadi stabil dan merata Nah jika pengaliran air stabil dan merata Maka hasil tani dan kebun akan otomatis meningkat Selanjutnya adalah dampak negatif IPTEC bagi sungai Sama ada dua, yang pertama yakni sungai cepat mengering Yang kedua hilangnya hewan air yang ada di sungai Nah ini adalah salah satu dampak efek rumah kaca Dampaknya adalah suhu meningkat Karena meningkatnya suhu menyebabkan meningkatnya pula penguapan air Akibatnya banyak sungai dan sumber mata air yang kering Karena sungai mengering maka hewan air yang ada di sungai akan otomatis mati karena kekurangan air Last but not least adalah dampak positif IPTEC bagi gunung Yang pertama adalah meningkatkan penghasilan negara Nah seperti yang kita tahu karena adanya aktivitas pendakian gunung Maka pendapatan negara bukan pajak atau disingkat PNBP mengalami peningkatan Dampak positif yang kedua adalah meningkatkan pengolahan batu gunung Batu gunung memiliki banyak manfaat yang pada umumnya digunakan untuk keperluan bangunan Bobot batu yang cukup besar ini mampu menanggung berat tanpa goyah Dan memiliki kemampuan untuk menopang sebuah bangunan Jelas dampak negatif IPTEC bagi gunung Yang pertama adalah gempa bumi Gempa bumi yang disebabkan oleh gunung disebut gempa bumi vulkanik Semakin aktif gunung maka tinggi pula gempa yang dikenjukan Gunung di Indonesia yang sempat menyebabkan gempa bumi adalah Bromo, Merapi, dan Krakatau Dampak negatif yang kedua adalah punahnya satwa di gunung Yang disebabkan oleh perburuan ilegal oleh pendaki gunung Yang terakhir adalah lingkungan sekitar tidak seimbang Saat meletus, gunung berapi mengeluarkan abu vulkanik Lahar, lava, uap panas, dan material lainnya Yang dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan di sekitar gunung tersebut Demikian materi yang telah kami sampaikan Thanks for watching Semoga materi ini bermanfaat Kurang lebihnya kami minta maaf sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih